Intro Di sela-sela monitoring pelaksanaan PPKM darurat di posko desa di wilayah kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Wakil Bupati Sumedang Haji Erwan Setiawan berharap menjelang Hari Raya Idul Adha di masa PPKM darurat, mari perbanyak ibadah dan berdoa supaya COVID-19 berakhir. Marilah kita songsong Hari Raya Idul Adha dengan penuh hikmat bagi warga yang mampu jangan jadi penghalang untuk berkorban. Di masa PPKM ini, mari jaga bersama sampai tanggal 20 Juli 2021, di mana bertepatan dengan Idul Adha. Saya berharap pada masyarakat menjelang Idul Adha ini, perbanyak ibadah, berdoa kepada Allah SWT segera COVID-19 ini berakhir, khususnya di Sumedang, umumnya di seluruh Indonesia dan di muka bumi ini. Marilah kita sambut Idul Adha dengan penuh kebutuhan, penuh ibadah yang utuh dan kepada warga masyarakat yang mampu jangan menjadi penghalang COVID ini untuk kita tetap berkorban. Dan kepada masyarakat, ya bersabar, mohon jaga KTKM dan sedarurat ini sampai tanggal 20, bertepatan dengan Idul Adha. Mungkin pemerintah juga mempunyai pertimbangan kenapa sampai tanggal 20, karena ditakutkan nanti ada kelaskan Salat Idul Adha. Karena seperti kita ketahui, Pak Gubernur juga mengeluarkan perbuk bahwa di Jawa Barat tidak diperbolehkan ada Salat Id berjamaah. Jadi laksanakan saja Salat Id di rumah masing-masing. Demikian Iwan Incik melaporkan.